Selamat datang di channel Liga 168, channel yang akan memberikan prediksi over-under, Handicap, dan Prediksi Parlay. Hari ini tanggal 24 Juli 2021, admin akan memberikan beberapa prediksi untuk teman-teman semua. Sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Liga 168. Mari kita masuk ke pembahasannya. Untuk pertandingan pertama yang akan admin prediksikan, akan datang dari Alsvenskan. Di mana ada Meja LB yang akan menghadapi Malmo dan bermain hari ini jam 8 malam. Bisa kita lihat di papan klasemen, Meja LB berada pada peringkat ke-13 dengan perolehan 10 poin. Malmo sendiri berada pada peringkat pertama klasemen dengan perolehan 26 poin. Untuk itu mari kita lihat pertandingan terakhir dari Meja LB. Di sini Meja LB mengalami kekalahan sebanyak 4 kali, dan imbang 2 kali. Sedangkan Malmo, di sini Malmo berhasil menang sebanyak 4 kali, kalah dan imbang masing-masing sebanyak 1 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP. Dengan memilih Malmo pur 3 perempat bola. Untuk pertandingan kedua yang akan admin prediksikan, masih datang dari Alsvenskan. Di mana ada X Sirius FK yang akan menghadapi Degerefor dan bermain hari ini jam 10 lewat 30 malam. Bisa kita lihat di papan klasemen, Sirius berada pada peringkat ke-12 dengan perolehan 12 poin. Degerefor sendiri berada pada peringkat ke-10 dengan perolehan 14 poin. Untuk itu mari kita lihat pertandingan terakhir dari Sirius. Di sini Sirius hanya berhasil menang 1 kali, kalah sebanyak 4 kali, dan imbang 1 kali. Sedangkan Degerefor, di sini Degerefor berhasil menang, kalah, dan imbang masing-masing sebanyak 2 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain HDP. Dengan memilih Sirius pur 1 perempat bola. Untuk pertandingan ketiga yang akan admin prediksikan, akan datang dari Liga Premier A Kolombia. Di mana ada Aquilas Pereira yang akan menghadapi Amerika Degali dan bermain besok jam 3 lewat 30 dini hari. Bisa kita lihat di papan klasemen, Aquilas Pereira berada pada peringkat ke-11 dengan perolehan 1 poin. Amerika Degali sendiri berada pada peringkat 2 dengan perolehan 3 poin. Untuk itu mari kita lihat pertandingan terakhir dari Aquilas Pereira. Di sini Aquilas Pereira hanya berhasil memperoleh kalah dan imbang masing-masing sebanyak 3 kali. Sedangkan Amerika Degali, di sini Amerika berhasil menang 2 kali, dan kalah sebanyak 4 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain over-under. Dengan memilih over 2 bola. Untuk pertandingan keempat yang akan admin prediksikan, masih datang dari Liga Premier A Kolombia. Di mana ada Jaguares de Cordoba yang akan menghadapi Once Caldas dan bermain besok jam 5 lewat 40 pagi. Bisa kita lihat di papan klasemen, Jaguares berada pada peringkat ke-20 dengan perolehan 0 poin. Once Caldas sendiri berada pada peringkat 8 dengan perolehan 3 poin. Untuk itu mari kita lihat pertandingan terakhir dari Jaguares de Cordoba. Di sini Jaguares berhasil menang 1 kali, kalah 3 kali, dan imbang sebanyak 2 kali. Sedangkan Once Caldas, di sini Once Caldas berhasil menang 3 kali, kalah 1 kali, dan imbang sebanyak 2 kali. Setelah admin analisa, di sini admin akan menyarankan untuk bermain over-under. Dengan memilih under 2 setengah bola. Ini adalah beberapa daftar hasil analisa yang berhasil admin prediksikan. Semoga teman-teman semua mendapatkan JP. Di sini admin menyarankan untuk mengutamakan prediksi dari diri teman-teman sendiri. Admin pamit undur diri, salam jackpot bersama Liga 168. Admin pamit undur diri, salam jackpot seaRL bad. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yiche dibay goin capitalista yang porta berkali,'' Model Fakilixes, hiri, for step kenaya. El